Halo selamat datang kembali di channel Dio Gadget Hari ini kita akan bahas Poco F6 Series Yang barusan rilis secara global Apa saja sih upgrade-an yang diberikan di Poco F6 Series Dan nanti di akhir videonya saya akan bahas Berapa sih gambaran harganya jika rilis di Indonesia Yuk kita mulai videonya Pertama kita akan ngomongin Poco F6 dulu Dimana performa itu adalah jadi nilai jualan utama dari HP ini Bahkan chipset The One and Only yang dipakai oleh sebuah smartphone ya Snapdragon 8S Gen 3 Setara CPU ada improvement sekitar 27% Sedangkan GPU-nya itu sekitar 40% Kemudian untuk spek yang lain dia menggunakan LPDDR5X Dan UFS-nya sudah 4.0 Kemudian setelah dites Antutu Mereka bisa ngeklaim 1,5 juta Kemudian di F6 ini diperkenalkan Wild Boost Optimization 3.0 Dimana kalau teman-teman yang suka nge-game Dia bisa memberikan resolusi lebih ya 1,5K Sehingga grafik di dalam game itu lebih high resolution lagi Ketimbang HP-HP biasa Kemudian mereka juga mengetes beberapa game Untuk Genshin Impact dia katanya bisa rata di 60fps Tapi untuk resolusi 1,5K high resolution tadi Itu tetap masih tembus di 58,9fps dalam kurun waktu 30 menit Kemudian untuk cooling systemnya juga di upgrade Dia menggunakan Liquid Technology 4.0 Jadi mereka mengeklaim hasil suhunya Kalau dibandingkan dengan HP pada umumnya ternyata lebih adem ya Penyebaran panasnya juga lebih agak lama sih ketimbang HP-HP pada umumnya Dan di Poco F6 ini ternyata eksklusif bekerja sama dengan PUBG Mobile Dimana ini satu-satunya smartphone yang mendukung PUBG berrefresh rate 120Hz Untuk desainnya sebenarnya sekilas mirip ya dengan Poco F5 Tapi Poco F6 ini sedikit ada sentuhan yang lebih simple lagi Bahkan pilihan warnanya itu berbeda dengan Poco F5 Sekarang ada warna hitam, kemudian titanium, dan warna green Ini warna-warna yang fresh ya Dan secara IP rating si Poco F6 ini sudah IP64 Water and Dust Resistant Kemudian kita lanjut ke sektor layarnya Ini juga di-upgrade besar-besaran Dimana panelnya menggunakan Crystal Res Flow AMOLED Display Dengan refresh rate 120Hz Dan resolusinya itu tembus di 1,5K Dengan screen to body ratio yang tipis banget, 94% Bahkan perlindungan kacanya itu sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Dan untuk baterainya dia juga di-upgrade Secara kapasitas sebenarnya sama aja masih 5000 mAh Cuma secara kecepatan charging sudah tembus di 90W Dimana mereka mengeklaim itu dari 0-100 kurang dari 40 menit Lebih tepatnya sekitar 35 menitan Gak hanya kecepatan chargingnya yang di-upgrade Tapi juga mereka mengeklaim bahwa setelah 1000 kali diisi daya atau di-charge Performa baterainya itu ada di 90% Which kalau kita implementasikan di brand-brand lain Biasanya 800 kali charge pun dia ada di 80% ya Dari segi kapasitas baterainya Jadi 90% setelah 1000 charge menurut saya ini lumayan banget sih Kemudian ada fitur yang diperkenalkan di Poco F6 yaitu AON Dimana teman-teman bisa menggeser layarnya tanpa menyentuh layarnya ya Jadi untuk ngangkat telepon kemudian untuk pindah aplikasi dengan air gesture ini mungkin bisa memudahkan Teman-teman apabila tangannya basah atau habis olahraga malas menyentuh layarnya Kemudian ada fitur AI lain seperti smart lock Jadi kalau teman-teman pengen menonton bisa dibilang rotasi dari layarnya itu menyesuaikan kondisi kalian Kemudian untuk kameranya di Poco F6 ini meskipun Poco fokusnya pada performa Tapi kali ini mereka menyinggung soal kameranya Sekarang dia menggunakan sensor dari Sony ya Yaitu IMX882 dengan resolusi 50MP Lagi-lagi dia masih menggunakan optical image stabilization Yang saya fokuskan disini adalah aperturnya ini cukup besar ya Dengan penangkapan cahaya lebih baik 65% ketimbang generasi sebelumnya Kemudian untuk videonya dia bisa meng-capture HDR10 Plus Jadi kita lihat aja apakah foto dan videonya bakal bagus di Poco F6 ini Karena salah satu kekurangan di generasi sebelumnya Poco F5 itu adalah dari sektor kameranya I'm looking forward to it Nah sekarang harganya berapa nih Pada saat rilis di Eropa memang mereka memiliki harga early bird Kalau kita rupiahkan dari kurs dolarnya Itu memang masih ada di harga 5,4 sampai 6 juta ya Ini masih tergolong cukup murah Tapi referensi harga kita itu biasanya di negara tetangga kita Seperti Malaysia ternyata sudah dirilis dan dikeluarkan harganya Varian terendahnya 8 per 256 giga Kalau kita kurs rupiahkan itu sekitar 5,2 sampai 5,3 juta Bahkan varian tertingginya 12 per 512 giga Itu kalau kita rupiahkan cuma 5,8 juta Jadi harga di Malaysia ini ternyata tidak tembus dari 6 juta ya Dan kita berharap bahwa di Indonesia harganya ya sekitar 5 juta ini Kalaupun nanti harganya memang hampir mirip-mirip seperti harga di Malaysia Ya pasaran Poco X6 Pro jelas turun ya dengan apa yang diberikan di Poco F6 ini Sekarang kita lanjut di Poco F6 Pro Di Poco F6 Pro ini menggunakan glass atau kaca di bagian belakangnya Kemudian framenya ini juga menggunakan metal Ya ini karakter flagshipnya dapat banget ya Poco F6 Pro ini Tapi sayangnya memang bahasa desainnya mirip-mirip seperti Poco X6 Pro Tapi nggak apa-apa tekstur di bagian belakangnya itu kayak daratan di bulan gitu Dan ada 2 varian warna yaitu putih dan black Kemudian untuk bagian layarnya ini juga di upgrade Panelnya jelas menggunakan Crystal Race AMOLED lagi Tapi dia sekarang memiliki resolusi 2K ya Dengan peak brightness yang luar biasa tinggi yaitu 4000 nits peak brightnessnya Mungkin salah satu tertinggi ya Soal performanya sendiri dia menggunakan prosesor yang nggak baru-baru banget Dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 Tapi yang saya cukup impress di sini adalah 8 Gen 2-nya ini ternyata dibari dengan varian yang sangat tinggi Yaitu 16 RAM-nya Kemudian internalnya tebus di 1TB Dan katanya desainnya itu ada dual antena gitu Agar penangkapan sinyalnya untuk experience ngegap-nya lebih bagus Kemudian untuk fitur-fitur AI di Poco F6 Pro ini juga Ternyata banyak banget bahkan bejibun Salah satunya adalah ada AI Portrait Dimana secara algoritma mereka mendeteksi wajah teman-teman Kemudian dibuat beberapa foto yang cukup menarik ya Mungkin dengan AI Portrait ini teman-teman bakal bisa memajang foto-foto yang mungkin kostumnya kalian nggak bisa dapatkan ya Kemudian yang kedua ada AI Expansion Jadi untuk foto yang jarak pandangnya sempit bisa kalian luaskan menggunakan AI Ada AI Magic Eraser Pro juga Jadi mungkin ini lebih bagus dibandingkan dengan Magic Eraser biasa AI Album kalau teman-teman lagi mencari di album Kemudian mencari momen tertentu seperti konser Disini langsung muncul beberapa momen yang kalian cari AI Subtitle juga ada bahkan sampai AI Translation juga ada di Poco F6 Pro ini Yang jadi pertanyaan apakah AI EE yang canggih ini bakal ada di varian Poco F6 Basic-nya Ternyata mereka juga memberikan informasi bakal ada di varian Poco F6 Ini bener-bener GG banget nggak hanya yang Pro aja Kemudian untuk kameranya di Poco F6 Pro ini juga ternyata ditekankan bahwa kameranya juga memiliki kemampuan yang bagus Salah satunya sensornya dia menggunakan Light Fusion 800 Yang diklaim memiliki kemampuan penangkapan cahaya 62% lebih baik ketimbang generasi sebelumnya Kemudian fiturnya ada Dual Native ISO dan yang saya cukup impress adalah Ultra Night Algorithm Dimana teman-teman bisa mengambil foto yang bener-bener gelap jadi terang ya Bahkan di Poco F6 Pro ini ada Burst Shot 2.0 Jadi dia bisa kalau kita tekan bisa ambil gambar sampai 50 kali Kemudian untuk baterainya kapasitasnya 5000 Tapi ngecasnya lebih cepat ketimbang Poco F6 biasa Dia up to 120W Dimana ngecasnya itu ya kurang lebih sekitar 19 sampai 20 menit Buat harganya sendiri referensi terdekat Lagi-lagi saya mengambil harga di Malaysia Tapi sayangnya di Malaysia itu varianya cuma ada di 12 per 512GB Nggak ada yang 16 per 1TB Ini cukup disayangkan Harganya ada di 2.159 ringgit Malaysia Atau kalau kita rupiahkan sekitar 7,3 juta Jadi gimana nih menurut kalian apakah Poco F6 menjadi flagship killer lagi yang bakal hype di Indonesia Bakal goib lagi Atau si Poco Indonesia bakal membawa 2 varian ini Poco F6 Pro Kasih tau kita di kolom komentar di bawah Kalian pilih mana Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out